Pemisah memperingati ulang tahun ke-99, pendidikan teknik, pendidikan tinggi, teknik Indonesia atau Institut Teknologi Bandung menganugerahkan gelar Dokter Kehormatan bagi Insinyur Theodor Armadi Rahmat. Bria yang akrab dipanggil Teddy Rahmat tersebut pemisah merupakan lulusan ITB profesional di bidang manufaktur yang telah berhasil mendirikan beberapa perusahaan ternama. Memperingati ulang tahun ke-99, Perguran Tinggi Teknik Indonesia, Institut Teknologi Bandung memberikan gelar Dokter Kehormatan terhadap Insinyur Theodor Armadi Rahmat. Menurut Ketua Tim Promotor Pemberian Gelar Honoris Kausa tersebut, Andi Isra Mahyudin, pria yang akrab dipanggil Teddy Rahmat tersebut telah menghasilkan berbagai karya nyata, pemikiran inovatif yang bermakna dan bermanfaat bagi perkembangan industri manufaktur, agribisnis, dan pertambangan. Teddy Rahmat juga telah menunjukkan kebajikan dan kearifan dalam pemanfaatan berbagai hasil karya dan kegiatannya bagi perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya, juga kemanusiaan umumnya. Lulusan ITB tahun 1968 tersebut pun berhasil mendirikan beberapa perusahaan yaitu Astra International, Tri Putra Group, United Tractors, and Adaro Group. Kembali melihat lagi, tapi karena simpanisnya khusus, dan akan menjadikan bahwa Pak Teddy telah secara nyata-nyata memberikan karya yang bermanfaat dan bermanfaat. Dan yang kedua, memperlihatkan kebajikan dan keadikan beliau dalam hiperannya selama bergerakannya. Dan juga boleh orang yang tak adas dan tepun selalu rajin belajar. Jadi atas dasar tersebutlah, kami mempromosikan dan Pak Reto mempunyai dan memberikan keputusan untuk memanfaatkan dengan beberapa perusahaan Bapak-Bapak. Saya yang tidak pernah nyarkah, saya dikasih kombinasi dokter-kontor tapi bagi saya, itu suatu perusahaan yang bukan main dan saya yang tidak pernah saya mengubahkan keputusan. Saya bilang tadi tiga kali saya kekuangkan pola barat. Tahun 61 saya dikirimkan, mendapat saya mulus. Tahun 2019 saya datang lagi untuk terima untuk memuluskan. Sementara itu menurut Rektor ITB, Kadarsyah Suryadi, ini merupakan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Kausa ke-13 yang dianugerahkan Institut Teknologi Bandung. Doktor Kehormatan ITB sampai hari ini sudah ada ke-13. Jadi Pak Teddy adalah yang ke-13. Bulan Maret yang lalu ada diberikan kepada Nobel Prize Winner, Nobel Rheal di bidang ekonomi. Lalu setelah itu bulan Aprilnya ke Ibu Nurayati yang dari Warta Kosmetik. Dan hari ini bertepatan dengan peringatan yang pendekat Institut Teknik Indonesia yang ke-99 itu anugerah diberikan pada Pak Teddy Rahman. Jadi sudah ke-13 ya Mbak ya. Selain gelar Doktor Kehormatan, ITB pun memberikan apresiasi bagi 28 penerima penghargaan baik individu maupun kelompok atau organisasi melalui enam kategori penghargaan yaitu Ganesa Praja Manggala Bakti Utama, Ganesa Widya Jasa Adi Utama, Ganesa Widya Jasa Utama, Ganesa Wirya Jasa Adi Utama, Ganesa Wirya Jasa Utama, dan ITB Press. Budi Hartati, Bandung TV. Bukti Hartati, Bandung TV.